assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Dian Kucing Oke koncok-koncok Deka hari Jumat ini aku lagi di tempat Mbak Sarimin Alhamdulillah Mbak Sarimin sitik-sitik benaknya gendeng ya libin ya renovasi ganti rang dan usuk renovasi ganti rang dan usuk jadi ini ewang-ewang sitiklah ngunggak-nggunggaknya gendeng nanti ini cerita ini memang jadi orang anak wong ya orang anak wong terus ini berhubung mwes harap jam 11 eh jam 11 ini hampir jam 11 ini wakayai harap istirahat karena Jumat bentar lagi harus Jumatan ini timbangannya ngasuh ya sekalian aku nggak vlog hahaha timbangannya ngasuh ya dimanfaatkan kita ambik bikin vlog ambik ngasuh lagi kemarin Alhamdulillah Mbak Sarimin oleh bantuan apakah kasur terus apa eh selimut kasur selimut bantal guling terus roti sarung pokoknya banyak banyak-banyak Alhamdulillah terima kasih kepada para orang-orang baik di luar sana yang mensupport Mbak Sarimin jadi memberikan banyak bantuan kepada Mbak Sarimin Alhamdulillah terima kasih banyak semoga ngamal kebaikan dari Panjirinan Suma mendapat balasan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini tak sepilkan tempat tidur Mbak Min masih seperti ini ya eh nah ya oleh kasur tinggi tempat dibuat tidur Mbak Sarimin jadi sepil kasur selimut dantal Alhamdulillah kena tiga wang anget-anget di saat musim dingin nanti yang ini kondisi ini rumah Mbak Sarimin belakang itu cuma karena bantuan yang kemarin dari rumah cuma semampunya akhirnya dipasang satu muncul ini gede-gede kewis mulai berlubang layu gimana cak langsung ya burinya sudah leker aja tuh bagi ngejak leren bersama kemarin terus saya ngonong aku bokon gaviju orang-orang ngomong bokon gaviju bisa ngomong gak mudun-mudun menurut dipikir akhir-akhir aku kok make golek gaviju tog mulahan dipikir Hai kemeat anak aku aku kayak bersedih turun tangan tadi Ki Mang Bahmin terus ke Mister Eka yang diurus aku wes untuk luto cukup jadi kis kalau lagi karena ini sudah hampir Jumatan kita konjang leren sih metengkrong yang diurkono jadi jadi seperti ini kembali lagi ini ya Sarimin sehat Alhamdulillah sehat ya sehat selalu ya sehat no 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 ngomong musuh wongkik gantar ya sehat ya nggak jadi ngomong kudu kudu bantar nggak bantar bergerak rumah ah ini ditandangi Dewi kemarin reng ini ambil di sisi Dewi di besi-besi Dewi terus payai karek masangi akhirnya jalur bantuan jadi nah eh eh sambil menunggu satu lagi Rengk Usoe ngomong-ngomong perempuan jadi sampai belakangnya sih eh amin di sisi Dewi bantuan rogo nguncang-nguncang gendeng gendengnya gaperk loh ya tak gendengnya tidur nolong-ngomong perempuan pecah kemangnya yuk yeh sengsor kan wis kawak kena kena hujan bertahun-tahun tidak jelas kok terus sebagian kimang Rengk Usoe sebagian memang usia lapuk-lapuk makan usia kena kena terocokan barangnya jadi nih sini salin iyo terpaksa singgah salin ya iki singwes kesimpannya ini biar sebulan tahun ini manis go gendeng ini tak gendeng sirode gede orang-orang cocok orang cocok ini tidak dikit karek yang sebelah sini jadi penampakannya memang seperti ini loh loh kropos kropos kabi ya besan gendeng-gendengi Rengk Usoe kropos ngekau kena udan dikarek ini bantu dengan apa padanya yang jelas tenaga ini saksa e nanti juga tau loh kena hujan ini lho 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 kadang pengen kan orang mesti tuek anaknya anaknya kadang pring nom yus terpasak digawir yang musuh akhirnya malah kena udan bertahun-tahun ya akhirnya ini lap yah terus akhirnya kropos nah gede 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 enaknya gede Hai dan mudun to ngel kongkong-kongsonidang laren kok besan ucik metengkong Hai jadi jenil jumlah cepenean itu ruti tenang mudun malah jemengkong eneng jubur aku tak ngobrol mbak min kita ngobrol bareng Mbak Sarimin cok ini mah juyunya apa kebiasa Alhamdulillah di masa tuanya Mbak Min tetap bahagia itu lah wuyuh ya uutot nah huutot nah huutot nah uutot ya uutot ya lu ini jauh udah memang kencang manga ya jauh itu juga salirin utut 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 hehehe ampe kamu lho kayak terpusu kalau ampe nggak kayak terpejo mesin gereng Aku ingat dulu Apa, penyanyi Wah, kenapa низnya? Kует-penyanyi Kenapa kan apa penyanyi itu? Tidak, ini kurang jelas Kurang jelas di setup Aku tetap, lah tail Aku ingat dulu Aku tidak tinggal juga Kenapa? galah jugit ya? Kakak tidak terlalu jugit? ini joket-joket joket ini joket ini joket ini joket joket ini joket ayo gak nyanyi ya cantik nyanyi ayo pora gue juga tapi alhamdulillah rame ya alhamdulillah rame alhamdulillah rame rame ini mendem itu masuk joket mendem itu mendem itu mendem itu mendem ngantuk kayak kesel joket kesel lah joket kemudian joket di akhir sore kayak kesel keselnya joket akhirnya terus diternam mulai gak bisa malah ngantuknya di dalam tiba ya Allah itu terangkap mendem sangit ya mendem padus ini mahal bar serbar ya awalnya aku kan jadi dibayar sejak tahun, sejaknya kalau tidak bisa jadi ciptaannya seperti ini seperti yang terlalu banyak tapi tidak ada yang berguna tidak ada yang berguna karena saya juga berguna karena mereka yang ada pesanan yang ada yang ada yang ada saya juga berguna terus cek ternyata aduh, keroa apa ya ternyata, mereka ada yang ada yang ada keduanya ada yang ada yang ada ya, ini banyak, tapi ini tidak bisa dapet ya, terus rangkul-rangkulan ini ada orang yang menumpang ya, aku ditakani ada yang repot, ada yang ada yang ada aku, ini usah, kalau rancis aku dipasang bareng-bareng aku serah kuat ya, itu saja ini kan pas mulai masang, menggantikan ya, mulai masang, menggantikan karena berhubung Jumat ya akhirnya kita lakukan nanti kita lanjut setelah Jumatan lakukan ini terima kasih yang sudah menonton vlogku di siang hari ini doakan selalu Mbak Sarimin selalu sehat Mbak Sarimin selalu bahagia, ya tau Mbak? kandang Mbak Min, pokoknya Ben tetap smile, keep smile Mbak! semangat 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 oke, kepada sekali lagi kepada para donator di luar sana yang sudah banyak memberi kepada Mbak Sarimin terima kasih pokoknya terima kasih yang jelas dengan adanya bantuan dari Panjirkan Semangat sedikit banyak sudah membantu meringankan beban Mbak Sarimin yang hidup sebatang di luar sana oke, sekali lagi pesan pesan saya teruslah berbuat baik karena kita tidak akan pernah tahu kapan kebaikan akan kembali kepada kita sendiri terus dukung semua youtuber jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih